Mengenal fonis hukuman mati yang dijatuhkan ke Fadi Sambo, ini tahapannya di Indonesia. Berdasarkan UU nomor 2 PNPS 1964, sebelum dieksekusi dilaksanakan, Jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati 3 hari atau 3x24 jam sebelumnya. Kemudian, Kapolda akan membentuk regu tembak. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati. Jaksa eksekuter mengandalkan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan. Lalu, komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampai yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru disaksikan oleh Jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membuat terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan bergol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangka pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan. Komandan regu 2 mendutup kata terpidana dengan kain hitam kecuali jika terpidana menolak. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Komandan regu 2 melaporkan kepada Jaksa eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati. Jaksa eksekutor memberikan tanda atau isyarat kepada Komandan pelaksana untuk segera melaksanakan penembakan terhadap terpidana. Komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak. Setelah penembakan, Komandan pelaksana, Jaksa eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana. Apabila dokter mengatakan terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka Jaksa memerintahkan Komandan pelaksana untuk melakukan penembakan pengakhir. Kemudian, Komandan pelaksana pun melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa eksekutor dengan mengucapkan pelaksanaan pidana mati selesai.